Dan masih dari Jawa Timur, satu jam jelang pelaksanaan debat kandidat calon wali kota Surabaya, kantor KPUD Surabaya pun terbakar. Api pertama kali muncul dari salah satu ruangan komisioner KPU. Jumat malam kantor KPU kota Surabaya di jalan Aditya Warman, Surabaya, Jawa Timur terbakar. Kebakaran terjadi satu jam jelang debat kandidat calon wali kota Surabaya yang digelar tak jauh dari kantor KPU kota Surabaya. Pegawai yang masih berada di kantor KPUD panik. Sempat terdengar ledakan di salah satu ruangan. Api juga sempat membesar yang dibarengi dengan asap pekat. Ya, saya tahu suara ledakan, terus saya buka ruangan saya, saya kan lagi di ruangan. Saya buka ruangan, saya pikir ada sesuatu yang roboh gitu ya, kok dar gitu. Ternyata saya buka ruangan, saya lihat itu sudah api menyala di dalam ruangan itu. Ruangannya Pak Pur, Pak Pur Nomok. Saya nggak tahu apa yang terbakar yang jelas sudah menyala dari bawah. Tim identifikasi Polrestabes Surabaya memastikan, pemicu kebakaran murni akibat hubungan pendek arus listrik dari benda elektronik di ruangan salah satu komisioner KPUD. Ya, yang jelas sudah diolah TKP-nya oleh identifikasi, ya kan. Dan ini adalah sebuah kelalaian dari Pak Pur Nomok sendiri, yaitu pada pukul 16 itu mengeringkan baju dengan menggunakan head dryer. Jadi beliau mencolok head dryer dan lupa menyopotnya dari stok kontak. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Logistik dan dokumen arsipil wali yang disimpan di lantai dua pun masih bisa diselamatkan. Untuk menetralisir tempat kejadian perkara, puluhan polisi dan setelin maskota Surabaya disiagakan hingga Jumat malam. Yuda Wardana melaporkan untuk NEP. Dan kita beralih ke informasi lainnya. Sabtu dini hari, pesawat Batik Air yang tergelincir pada Jumat sore kemarin masih belum juga dievakuasi. Pihak KNKT pun mengatakan bahwa mereka masih berusaha mengidentifikasi pesawat. Sabtu dini hari, pesawat Batik Air yang tergelincir di Bandara Adi Sucipto, Jogjakarta masih belum dievakuasi dari landasan Pacu 27. Ketugas Bandara dan KNKT masih mengidentifikasi dan menyelidiki penyebab tergelincirnya pesawat Batik Air 6380 dengan tujuan Jakarta-Jogjakarta. Dugaan sementara, pesawat dengan badan pesawat dengan nomor registrasi 630 PKLBO tergelincir akibat landasan yang licin akibat hujan yang menggiru Jogjakarta pada Jumat siang. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, masih terkait dengan Batik Air, Niko. Betul, akibat tergelincirnya Batik Air di Jogjakarta sejumlah penerbangan akhirnya dialihkan ke Bandara Adi Sumarmo di Solo, Jawa Tengah. Jumat kemarin, lima maskapai penerbangan tujuan Jakarta-Jogjakarta meralih mendarat di Bandara Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah. Pengalihan ini terjadi karena Bandara Adi Sucipto, Jogjakarta ditutup akibat pesawat milik maskapai penerbangan Batik Air tergelincir. Setelah mendarat, para penumpang tidak turun karena pesawat kembali terbang ke Jogjakarta begitu Bandara Adi Sucipto kembali normal. Meski ada pengalihan, jadwal penerbangan di Adi Sumarmo tidak terganggu. Kamis sore, pesawat Batik Air tergelincir di landasan Pacu, Bandara Adi Sucipto, Jogjakarta. Tergelincirnya pesawat diduga akibat hujan ras yang mengguyur Jogjakarta dan sekitarnya. Semua penumpang tangan, sudah kita evakuasi tadi. Ini sudah kita evakuasi barang dan penumpang, semuanya sudah aman. Kru juga aman. Kondisi pesawat, kalau kita lihat itu nuswilnya saja yang sudah masuk tanah. Nuswil, ban depannya. Ban depannya ini masuk ke tanah, mungkin suspek kita patah kondisinya. Yang lain-lain bagus. Kementerian Perhubungan memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka pada insiden ini. Pesawat tersebut tergelincir sekitar jam 15 waktu Indonesia Barat. Dia membawa 160 atau 161 penumpang. Tapi semua dalam keadaan selamat, tidak ada yang mengalami cedera. Pihak Anggasa Pura pun mendatangkan pihak KNKT untuk menyelidiki peristiwa ini. Tim Liputan melaporkan untuk NAD. ... Terima kasih.